Dulu dia jualannya dapat misalnya 50 ribu, 100 ribu, terus belakangan bisa 10 ribu Pak Menteri. Makanya Jik setiap bulan atau dua bulan sekali buat event disini saya beri contoh, seperti tanggal 6-7-8 itu kan ada aqua bike nah itu kita menggandeng para UMKM itu digratiskan. Nah, Ibu dari sini selalu jualan, tempat saya gratiskan Pak Menteri. Nggak bayar. Terima kasih Haji. Haji ini hatinya mulia. Tapi bayar nggak kalau selama ada acara yang orang lain bayar, saya nggak bayar. Kalau semua pengusaha kayak Haji ini sukses. Saya doakan biar semua sukses. Berkahnya Haji. Amin. Bagaimana Jik, bagaimana perusahaan ini perkembangannya Jik di Bali Utara? Haji sudah melakukan valios terbaik di Bali Utara Jik. Ada di 2014. Ya, betul ya. Sudah melakukan hal luar biasa untuk memajukan Bali Utara. Salur, saya. Salur. Apa nanti Jik mau di Bali Utara Jik? Selamat sore. Selamat sore. Pak Menteri, Pak Menteri. Pak Menteri, jang, jang. Tapi Pak Bos, ini pengguna kurnal ada. Iya, pengguna kurnal. Pak Menteri. Ganteng sekali, sudah punya suami. Silahkan Pak Menteri. Ini makanan apa ini? Ini makanan UMKM di Pantai Penimbangan namanya. Ini jualan jajanan pasar. Ujajanan pasar. Ajan Bali. Ajan Bali. Udah lama buat jualan? Udah 30 tahun. Ini ngejar biasa, kan, Meme? Bisa ngejar, kan. Ini nangka, ini. Manis, sudah. Ini gula. Aslinya ganteng sekali, Pak. Makasih, Ibu. Ini, jadi, yang lumba-lumba bukan di sini. Di sini ada juga. Di depan. Lumba di belakang. Dan Rofi nya nyambung sebelah sini. Iya, betul. Nanti ketemu ke Krishna Watersport. Iya, Pak Menteri. Itu tanggal 678. Kita ada acara aqua bike. Aqua bike di sini. Iya. Yang meluji nasional jet. 678. 68. Ini namanya Pantai Penimbangan. Di sini ada tuke. Ada tuke perepasan. Ada penyumbut lor di sini. Ini pisang apa nih? Kalau ini pisang, Pak Menteri. Sudah tahu. Ini anaknya budar sih? Bukan. Ya, udah. Ini paling... Oh, ini Bapak Ajik Krishna sudah melakukan banyak hal tentang untuk dimana. Apa aja yang Pak Ajik Krishna sudah lakukan? Wih, segala macam Pak. Bikir singa rajam Pak Ancu nanti. Jadi Pak Ajik ini inspirasi kita. Saya pernah undang ke Jakarta waktu pandemi. Beliau itu menyemangati semua pelaku industri untuk tidak pernah patah semangat. Maju terus. Beliau ini inspirasi. Mudah-mudahan banyak yang mengikuti jejak kami. Pak Ajik Krishna. Berdarah-darah di Beliwitaran ya. Dari 2015. Ini. Kan di sini ada delapan tempat. Ada banyak tempat. Ada delapan tempat. Dan... Jadi Pak, bakalnya di sini ya? Betul. Banyak Pak. Di samping tempat apa juga. Setiap kegiatan, setiap tahun atau kegiatan di sini. Termasuk yang tanggal 6, 7, 8 ini. Memang arahnya untuk memajukan pariwisata. Betul. Ini jadi... Kalau... Kalau... Kejuang... Pariwisata yang mau berkorban untuk kemajuan Bali Utara dan Bali Barat, Bali Timur ini, Ajik Krishna. Dan sekarang ini kan pemerintah sudah melihat Bali Selatan ini bebannya sudah terlalu berat. Macetan, sampah, ulah wisatawan. Sekarang ini kita lagi dorong kegiatannya. Tapi beliau enggak pernah berhenti ya Pak? Pak Menteri. Jadi kalau misalnya... Kalau orang misalnya kalau 1-2 kali udah agak gini, Biasanya pindah, agak kapot. Tapi beliau enggak terus-menerus melakukan. Itu yang menjadi... Perbedaan. Perbedaan yang sangat... Mencolok dari... Masuk waktu saya... Baca bukunya lagi. Baru terbikan buku. Bahwa... Jatuhnya... Jatuh bangunnya itu berkali-kali. Enggak pernah. Enggak letih. Enggak pernah. Tanpa pamri. Ayo, gimana? Saya... Saya tadi perjalanan jauh dari... Ken Pasang. Sanur. Sanur. Masuknya masih panas ya. Ada sendok ya? Mungkin sendok karena masih panas. Kalau pembangunan di sini, Pak Menteri, Krishna itu 2015. 2015. 2014. 2014. Di 2014 bangun. 2015 kita buka serentak. Ada delapan outlet. Kenapa masalah? Nah, dari tahun 2015 sampai sekarang itu usianya Krishna itu kan 17 tahun. Memang sampai saat ini, Krishna yang di sini ini masih tetap... Apa namanya? Tetap di... Bantu... Ya, di impus dari pusat. Tapi kalau sekarang, semenjak pandemi, pos pandemi kita berinovasi. Jadi sekarang satu bulan itu hanya 800 juta. Karena sekarang yang ada beberapa outlet itu sudah pakai pabrik. Ada pabrik kue, ada pabrik kacang, ada pabrik minyak haji. Kalau pabrik pahisusunya ada di sini? Tidak, masih di Ganyar sama di Kute. Yang di sini pabrik kacang sama produksi minyak. Minyak apa itu? Minyak haji. Oh, minyak haji. Ya, produksinya di sini. Oh, minyak haji di sini? Karena yang kita produksi di sini yang masa ekspajatnya lama. Nah, kalau tidak hitung dengan penyusutan, masih rugi 300 setiap bulan. Kalau dihitung penyusutan, rugi 800. Kalau cash flow-nya 300. Nah, tetapi belakangan ini mungkin kehendak alam, udah kehendak alam ya. Ada beberapa Krishna Adventure, dulu sepi sekali Pak Menteri. Nah, karena ada namanya Pogdarwis, tokoh masyarakat di situ. Punya lahan yang dulunya di sana rame, mungkin karena keluarganya mungkin ada miskomunikasi. Akhirnya dia pindah pakai tempat-tempat kita yang di Krishna Adventure. Dipakai oleh masyarakat. Sekarang itu rame. Ya, sekarang rame. Ya, artinya untuk ekonomi masyarakat yang jadi berkembang. Ya, Krishna rame, bagi Krishna itu rame. Tetapi, tetap masih. Yang penting kan masyarakat sejahtera. Kan gitu. Tujuan. Wah, enak ini Ibu. Apa yang dibuat sekarang biar Singaraja maju? Nah, Pak Menteri itu pertanyaan itu. Ibu-ibu yang nanya Pak Menteri ini lagi. Jadi, ini lagi dipersiapkan. Dua minggu lagi minta persijuan dari Pak Jokowi. Adalah nanti semua kegiatan. Tapi banyak di Bali Utara, Bali Utara, Bali Barat. Karena nanti akan ada moratorium di Bali Selatan. Tidak boleh lagi ada ahli fungsi, lahan pertanian, maupun lahan adat ke pembangunan hotel. Karena pembangunan hotel sudah selalu banyak. Sehingga beban buat lingkungannya, sampah, persian air, dan keberlanjutan lingkungan itu harus kita lebih optimalkan di wilayah lain, di luar Bali Selatan. Itu pertama. Yang kedua, event-event. Ini makanya saya lebih banyak berkegiatan di Bali Utara, Bali Barat. Jendrana, Bulelek, Karangaseng. Dan di luar daerah-daerah yang selama ini selalu kan itu lagi, itu lagi. Betul, betul. Masa Dua, Masa Anur. Ini yang harus jadi komitmen. Mudah-mudahan langkah ini bisa kita lanjutkan. Yang ketiga, pemerintah akan membangun infrastruktur. Jadi, jalan tol yang menghubungkan Bali Selatan ke Bali Utara, itu akan sekiranya ditendam. Nah, terakhir, ini yang sudah menjadi pembahasan lama sekali, masalah Bandar Udara. Bandar Udara ini nanti akan diputuskan di pemerintahan ke depan, karena kajiannya sudah selalu panjang. Di pemerintahan Pak Jokowi, diputuskan belum perlu. Masa adanya untuk mendorong Bali Utara, dihadirkan Bandara, mendukung, maka nanti akan dibangun di pemerintahan selatan. Karena kendala di Bali Utara, Pak Menteri, kita beberapa kali ajak teman ke sini, termasuk teman-teman dari pusat artis-artis, pasti kendalanya pasti keluahannya jauh. Jauh, iya. Jauh. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri, dengan mungkin kepimpinan yang sekarang, mudah-mudahan Bandara terwujud. Yang paling penting tolnya dulu. Kalau Bandara, tapi nggak ada tol juga sama. Jadi kalau tol lebih cepat tahun depan akan di, jadi nanti akan merupakan sambungannya Kili-Manuk-Wi. Jadi nggak hanya yang ke bawah, ke tol Mandara, tapi juga ke atas. Itu dari mana mulainya? Mulainya? Mungkin kalau kita lihat, yang paling pas itu, di meneruskan yang dari, jadi bandara ke bandara gitu. Jadi dari tol yang sekarang berhentinya di daerah Denpasar, di atas ke atas. Sambil jalan juga. Sambil jalan nggak. Oh, iya. Pak Menteri, berkenan sampai jalan-jalan, lihat ini pemandangan. Nihabikan ini. Jadi saya berangkat 3, 2, 4, 5, sampai sini 5, 15, berarti 2 jam sengah ya? Memang kurang lebih segitu. Itu udah ukuran cepat ya? Iya. Kalau 2 jam, 2 jam sengah udah cepat banget. Kalau malam bisa 2 jam, Pak Menteri. Iya. Berarti yang? Kalau malam lagi pakai supercar 1,5 jam, Pak Menteri. Pagi supercar. Pagi mobilnya. Tapi kalau normal, ya 3 jam. Ini kalau ibunya sama Puji ini, ya YouTuber di sini. YouTuber terkenal. Ibunya, kalau ada ibunya biasanya wow gitu. Mudah-mudahan subscriber saya meningkat. sekarang mengalami stagnasi apa pertanyaan Mek lagi sama Pak Menteri yang kan jualan Mek kan makin turun makin ini kita tadi pagi Mbak Luhut lagi bahas kan beliau ditubaskan presiden Bali yang paling mendasar sekali memang permasalahan itu sampah jadi kita lagi mau mencari solusi dengan jangan sampai seperti terjadi di Barcelona sekarang misatawan ditolak karena bukannya menghasilkan manfaat malah lebih banyak udara lebih banyak harga-harga pada naik apa namanya jalanan pada macet sehingga kalau wisatawan datang ke Barcelona itu ditembakin pakai pistol air itu jangan sampai terjadi di sini masyarakat menolak wisatawan jadi kita lagi atur supaya Bali kan tetap terbuka dan punya adat dan budaya yang bermartabat jadi kita mau kembangkan tetap Bali tapi berkearifan lokal makanya Pak Menteri Jik ambil lahan di Giyanyar yang Krishna di Giyanyar yang di air terjun kita baru perlu ambil lahan lagi 2,5 hektare itu konsepnya kembali ke alam kearifan lokal nah makanya nanti kita akan pekerjakan 100% anak-anak di pabel di situ terus kita sama kita memperkerjakan anak-anak ibu-ibu yang ditelantarkan oleh anaknya nah ibu-ibu yang ditelantarkan oleh anaknya itu kebalik ya ya biasanya kan anak yatim jatuh sekarang ya karena gini saya berapa kali berkunjung kepada Jumbo itu keterampilannya kurang ada artinya kan boring dia ibu-ibu nah makanya disitu punya pemikiran lahan 2,5 hektare memang tidak ada profit Pak Menteri tetapi kita ingin menjadi kunjungan sededitur makanya ibu-ibu ini nanti akan membuat eh apa ya perlengkapan alat upacara yangnya yang ada di Bali ya dari proses baru lahir sampai meninggal sampai Maben itu kita akan buat ibu-ibu yang ditelantarkan oleh anaknya dah yang buat nanti kita siapkan mesnya juga nah nanti bagi bagi masyarakat bagi yang punya atau yang nggak punya dia misalnya ada orang meninggal nih kan perlu biaya eh perlu alat-alat upacara itu nah kalau orang orangnya nggak punya nggak punya dia boleh mau punya isi ikhlasnya gitu Ayo ini kalau kalau mudah-mudahan saya punya YouTube sedikit meningkat apa pesannya buat para wisatawan untuk datang ke Singaraja coba biar rame Pak biar rame tores ke sini jangan lagi dunia ya persian peningkatan jajan saya jajan balik jajan di tempatnya Budersi nama jajanannya apa jajan Budersi jajan Budersi ya dulu dia jualannya dapat eh misalnya 50.000 100.000 terus belakangan bisa 10.000 Pak Menteri Oh turun lagi nah sekarang bilang kalau makanya jik setiap bulan tuh atau dua bulan sekali buat event di sini saya beri contoh kayak tanggal eh seperti tanggal 678 tuh kan ada aqua baik nah itu kita menggandeng para UMKM itu digratiskan nah Ibu dari sini selalu jualan saya tempat eh tempat saya gratiskan Pak Menteri enggak bayar terima kasih aja 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 ini hatinya mulia tapi bayar nggak kalau selama ada acara yang orang lain bayar saya enggak bayar kalau semua pengusaha kayak aja ini sukses ya doakan biar semua sukses ya amin